Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 49 dan pada video ini kita akan menjelaskan tentang tari sparkling dari Surabaya jadi, ciri-ciri dari tari ini yaitu tariannya yang rancat dan heboh yang menggambarkan karakteristik orang Surabaya tidak lupa dengan kostumnya yang berwarna yang trik seperti merah, emas, kuning, atau hijau dan juga alukan musik bergambalan yang mengiringi membuat tarian ini menyebarkan semangat bagi para penonton gerakan dalam tarian ini cenderung cepat dan juga lincah sesuai dengan tema tarian tersebut selain itu diikuti oleh tarian yang selaras dengan musik yang mengiringinya berikut adalah kostum-kostum dan pelengkap-pelengkapnya selanjutnya adalah kostum dan perlengkapan nah, pada tarian sparkling Surabaya ini benar-benar menggunakan kostum seperti keban dan kebaya di bagian luarnya sedangkan untuk bagian bawahnya itu mereka menggunakan kain yang panjangnya kira-kira semata kaki dan juga memakai aksesoris sebagai pemanis guna agar para perada itu terlihat lebih cantik dan lebih tertarik dan menarik untuk warna, biasanya dapat berwarna macam-macam seperti berwarna hijau, kuning, merah, biru, dan emas ciri khas dalam tarian ini terlihat pada sayang kain berwarna emas yang digunakan sebagai atribut dalam mana tata riasan yang digunakan pada penari di tari sparkling ini terbilang cukup sederhana dengan nuansa modern yang dibalut sedikit ciri khas dari Surabaya sekian video e-learning dari kelompok kami yaitu kelompok tim 59 pada acara Spring 2022 kali ini selanjutnya kami ada sedikit cuplikan video tentang tari sparkling Surabaya yang sudah menjadi salah satu kebudayaan yang ada di sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati